Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sungguhkan kepada kalian sederet non-muslim yang memutuskan memeluk Islam karena konflik di jalur Gaza Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat Pertama, kabar bahagia itu datang dari tiktoker sekaligus aktivis berkebangsaan Amerika Meghan Rice Dilansir dari The Siasat Daily sejak perang di Gaza kembali pecah pada tanggal 7 Oktober Meghan memang tak pernah berhenti berkampanye melalui akun sosial media miliknya tentang penderitaan warga Palestina yang sudah berlansung selama 7 dekade lebih Nah, tiba di suatu waktu Meghan membuat konten yang berisi ungkapan kegagumannya terhadap rakyat Palestina Tanpa ia duga, video itu ditonton ribuan kali dan dibanjiri beragam komentar Ada yang berkomentar, itulah Islam Ada juga yang berkata, pernahkah Anda membaca Al-Quran? Jika tidak, Anda mungkin harus membacanya Dan benar saja, dua komentar itu ternyata membuat Meghan Rice penasaran untuk mempelajari Islam dan Al-Quran Menurut pengakuannya seperti dikutip dari The Siasat Daily, saya punya waktu dan saya penasaran Karena itu, saya mulai membaca Al-Quran agar bisa mengetahui rahasia sumber kekuatan masyarakat Gaza Yang menarik, dengan rasa penasaran yang begitu dalam tentang Islam Meghan sampai-sampai membuat kelompok belajar Al-Quran dan mengajak semua followersnya belajar bersama Dalam postingan di akun Instagramnya, Rice menjelaskan bahwa Tujuan kelompok belajar itu dibuat adalah untuk memerangi Islam phobia, rasisme Dan memahami makna dibalik mengapa Palestina begitu dekat dengan Al-Quran Sekalipun berada di kondisi yang sangat buruk Setelah kelompok belajar itu berjalan beberapa hari dengan bimbingan seorang laki-laki muslim bernama Abostani Meghan berasa menemukan ajaran yang sesuai dengan keyakinan pribadinya Dan tak lama setelah itu, dalam sebuah siaran langsung, Rice akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam Kabar gembira selanjutnya Masih datang dari seorang wanita dan juga seorang tiktoker bernama Abe Hafiz Tak jauh berbeda dengan Meghan Rice, Abe juga memutuskan memeluk Islam Setelah dirinya melihat keteguhan hati serta iman warga Gaza, meski ditinggal mati oleh anggota keluarganya Saat diwawancara oleh seorang host sebuah acara podcast, Abe bercerita bahwa sebagai seorang Kristiani Dirinya tak pernah sekalipun membaca kitab suci agama Islam Bahkan dia juga mengaku jika dirinya sama sekali tak tertarik dengan agama selain agama yang dianut sekian lama Akan tetapi semua berubah, tak kalah Hamas dan Israel kembali bersi tegak Di saat semua orang dihebohkan dengan gambar serta video-video warga Palestina yang menjadi korban Abe adalah satu di antara sekian banyak orang yang terenyuh karena kekejaman tentara Zionis Berawal dari situ, Abe yang penasaran dengan kehidupan karakter serta keyakinan warga Muslim Palestina akhirnya tertarik belajar tentang Islam Yang mengagumkan, setelah Abe membaca beberapa terjemahan ayat Al-Quran, dirinya membagikan sebuah video Dimana di dalam video tersebut, ia meminta kepada siapa saja untuk menjelaskan mengapa membaca Al-Quran bisa membuat hatinya damai Sampai-sampai di video itu, juga dirinya menulis sebuah caption seperti ini 10 halaman Al-Quran telah memberisai lebih banyak kedamaian dibandingkan 25 tahun dibesarkan sebagai seorang Kristen Seapun selama ini tak pernah merasakan hubungan nyata dengan Tuhan sampai sekarang Dengan pengakuan seperti itu, perjalanan Abe mempelajari Al-Quran tentu mengundang beragam respon negatif dari penganut Kristen lainnya Terbukti, selama aktif membagikan rutinitasnya mempelajari Al-Quran, Abe tak jarang mendapat sebuah komentar negatif Agar dirinya berhenti mengendalai Islam lebih jauh lagi Meski demikian, di salah satu videonya yang lain, Abe merespon komentar negatif tersebut dengan kalimat Banyak Kristen yang menyuruh saya berhenti membaca Al-Quran dan saya fokus membaca Injil Secara pribadi, selelah berjalan dengan keyakinan buta dan saya lebih suka mencari dan memahami sendiri apa yang benar Namun, tahukah kalian apa yang lebih mengagumkan dari caption barusan? Di tengah-tengah video, Abe membaca satu ayat sebagaimana Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semua yang itu akan diminta pertanggung jawabannya Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 36 Selain Megan dan Abe, Nefertari Moon adalah wanita selanjutnya yang membawa berita gembira di dunia Islam Sama seperti dua wanita sebelumnya, Moon juga memeluk Islam karena alasan kagum dengan iman warga Palestina Sekalipun terus-menerus dibombardir oleh Zionis Israel Berdasarkan pengakuannya, Moon pernah mengatakan Melihat semua kancuran yang dialami warga Palestina dan lihat mereka masih berseru kepada Tuhannya Adalah suatu momen yang sangat indah Moon sendiri adalah seorang seniman komik serta perancang busana asal Amerika yang bekerja secara independen Dikutip dari The Siasat Daily, selama konflik Hamas Israel berlangsung Moon tak berhenti memuji ketangguhan warga Palestina yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kematian Sampai-sampai Moon berkata, semua orang harus melihat warga Palestina Serta mencari tahu apa yang membuat mereka masih percaya kepada Tuhannya Masih berpegang teguh kepada iman dan masih bisa bersyukur sekalipun ditinggal mati oleh anak-anaknya Karena alasan itulah, wanita berusia 35 tahun tersebut akhirnya memutuskan untuk mengenal dan mempelajari Islam Beruntungnya, perjalanan Moon mengenal Islam tak seperti Abe yang sering mendapat komentar negatif Sebab dilansir dari laman Anadolu Agency, Moon ternyata merupakan non-muslim yang telah menikah dengan lelaki muslim Sebenarnya, selain tiga perempuan yang memutuskan memeluk Islam seperti telah kalian simak di sepanjang video ini Masih ada banyak non-muslim yang memilih menjadi seorang muslim karena melihat konflik Hamas Israel Terlebih lagi, pertanggal 8 Desember 2023, jumlah korban yang dilaporkan meninggal oleh Kementerian Kesehatan Giza tak kurang dari 17.000 orang Yang mana, habis setengah dari jumlah korban tersebut merupakan anak-anak Dilansir dari About Islam, dengan kondisi Palestina seperti itu wajar jika banyak perempuan milenial atau generasi yang disebut Gen Z Penasaran akan muslim Palestina Namun yang paling menakjubkan, setiap kali para non-muslim itu penasaran dengan konflik muslim Palestina Maka hal pertama yang mereka lakukan adalah selalu mencari jawaban atas rasa penasarannya dengan mempelajari Al-Quran Dan mau tak mau, mereka pasti akan terkesimah dengan indahnya susunan kalam-kalam Allah Hal tersebut, seperti dialami oleh seorang wanita bernama Madison Reeves Yang juga memutuskan untuk memilik Islam setelah membaca Al-Quran Bahkan setelah menjadi seorang muslim, Madison terus menerus menyurahkan dukungan untuk kebebasan Palestina di akun sosial media miliknya Sayangnya, beberapa hari dirinya memposting konten tentang Palestina, akun tersebut diban oleh pihak aplikasi Meski demikian, hal itu tidak membuat Madison berhenti Dirinya kembali membuat akun lain dan tetap mengunggah konten tentang Palestina Sebagai bukti kepeduliannya kepada sesama muslim Apabila kalian menyimak baik-baik cerita serta ulasan di video ini Ada lebih dari satu hikmah yang bisa kami petik sebagai seorang muslim Pertama, hidayah Allah akan datang tanpa mengenal siapa, kapan, dimana, dan mengapa Kedua, seorang hamba harus percaya dengan takdir Allah Ketiga, Al-Quran adalah petunjuk untuk lebih mengenal siapa kita sebenarnya Sahabat beriman, menurut kalian hikmah apa yang bisa dipetik sesuai dengan cerita mu'alaf di video ini? Wassalamualaikum Wr. Wb